Jadi Samen bener-bener ikhlas ya, gak mau ngasus nih gitu, maksudnya dibawa ke ranah hukum Soalnya sebenarnya saya pribadi itu kepingin, saya sempat berbicara dengan Mas Sandro Kalau kasus seperti ini, like Samen gelem, itu kita laporkan pada polisi di Hongkong sini Jadi untuk membatasi orang-orang ngapus si Wong gitu Tapi kalau saya melaporkan gak bisa, karena saya bukan yang ditipu Nah, kan di sini ada koneksi, ada nomor-nomor yang Samen bisa hubungi Kan sekarang nomor di Hongkong sudah diregister semua Jadi like Samen Wani, tajak di laporkan ke polisi Jadi proses semua ini kan kamu bukan ilegal, karena di Hongkong sini sedang mencari sindikat itu sebenarnya Cuman kan di antara kalian itu gak mau Sing Wani laporkan Nah, kesalahannya kan kalian gak laporkan itu mau Samen mau Hongkong kemana Mas? Hongkong Jakarta, eh Hongkong mana? Hongkong Jakarta Hongkong Jakarta, soalnya tempat lain larm Iya, Sing Murah Wala Sing Murah ya Oke Nompak Sibu Pasifik Sibu Pasifik Filipin Soalnya harganya tak ada duit lah Harganya gendeng-gendengan Lima ngewu, paling murah itu Oh, sing Sing biru ini loh Ini rung ngewu, langatus Sama tak ada duit Itu paling murah loh Paling murah Itu pun setiap saat, setiap waktu berubah jamin Jadi, aku Aku bener-bener gak ngerti Samen Budgetnya ada berapa Samen? Kalau budget aku terus terang belum ada Terus? Keluarga ya apa oleh hati ya? Terus ya apa keluarga si ngatih Ngirimi samen-misan ya? Aku juga di rumah lagi ngeusahain itu juga Sehingga yang tabungan buat hari raya itu sih Karena kan juga mau puasa Jadi, istilahnya aku pikiran itu udah ketumpuk-tumpuk lah Makanya aku Di sini Gimana lah caranya Yaitu dapat Tiket pulang Oke Kalau dapat tiket pulang itu memang Sangat sulit ya Karena tidak akan ada orang yang membantu jeneng-eneng Tapi sempat kemarin ada beberapa orang yang mau Mbak-mbanya itu Pengen memberikan Tapi saya tidak ingin seperti itu Terjadi lagi dan terjadi lagi Tiket paling murah 2.500 Untuk tanggal 29 Maret Oh ada ini murah ini 1.500 1.471 Tanggal 1 Tanggal 29 Maret Ini yang paling murah loh Ini 3 jutaan Ini ada yang Air Asia cuma saat 1.355 Ini yang paling murah Oh Air Asia Air Asia Tidak ada bagasinya Tidak ada apa-apanya Karena aku juga tidak bawa Tidak bawa apapun Makanya Ini sekitar Kalau 1.355 Ini mungkin 2.500.000 Atau 2.700.000 Ini pun harus cepat Samen Lihat sendiri harganya Nah di sini semakin hari Semakin mahal Ini yang paling murah Yang penting Samen Samen Tekong Karena kalau enggak Samen sendiri kan Waktunya Semepet Mas Kalau memang Seperti Seperti yang Samen katakan tadi Samen gak ada budget Di Indonesia Gak ada budget Terus biarlah Ngongkong samen Mulai Memang Istilahnya Solusinya Karomas Tony juga Iya mas Pernanya Memang ada beberapa Orang yang sanggup Berikan Donasi Ataupun Membantu kalian Walaupun sedikit Tapi Saya tuh Takutnya Ntar jaga Kalau saya kasih satu Ntar yang lainnya Jaga Padahal itu kan Urusannya sama sendikat Kecuali Samen gelem Ngomong Orangnya Seluk bulu Indik mana Itu aku Aku bisa Kasaran Berani tampil Sekarang Samen berani tampil Di media sosial Dan menjabarkan semuanya Jadi Bukan hoa Kayak gini kan hoa Gitu loh Paham gak maksudku Samen berani tampil Terus Samen berani ngomong Kita benar-benar Memerangi Dan Kalau memang iya Aku akan mencoba Untuk komunikasi Dengan Mas Antro Atau bagaimana Penyelesaiannya Itu saya akan mencoba Gitu loh Tapi Samen harus berani Ngungkat no Gitu loh Siapa saja Yang bermain di dalamnya Aku bisa bilang Mungkin tidak banyak Mungkin ada beberapa orang Yang akan membantu Karena tiket memang Kalau dibilang mahal Ya mahal Kita sendiri Tapi kita Banyak orang yang membantu Walaupun satu orang Kasaran 100-200 Itu Terasa ringan Tapi masalahnya Saya tidak ingin Ada sindikat-sindikat berikutnya Paham gak Terus jaga Engkau persatuannya Rek Hongkong Gede Bantun-bantun Itu saya gak paham Tapi Lek Samen ngomong Rentetan ceritanya itu Seperti ini Rentetan ceritanya Seperti ini Jadi Saya tidak ingin Ada kedua-ketiga Saya bisa bilang Karena Saya bisa memberi Samaian Membantu Samaian Tapi Saya tidak bisa Membantu yang lainnya Samaian sanggup Keluar dari kamera Ngadem di kamera Ngomong Apa enak Saya akan membantu Samaian Gitu loh Kira-kira Samaian Mening gak Karena saya pengen Memotong rantai Sendiketin lemas Kira-kira Samaian Mening gak Memotong rantai Cerita dari awal Dari ini Sini-sini Kan Samaian A1 Samaian sendiri Ngomong Dwi emo Kayaknya Sopo Bayarin Sopo Samaian harus Ungkapkan semuanya Mening gak Dengan membongkar ini Saya berani Bantu Samaian Tapi Lek Samen Gak berani membongkar Aku bisa Bantu kamu Tapi saya kan Gak bisa bantu Berapa orang lagi Gitu loh mas Saya tuh Pengen memotong rantai ini Anggap aja Aku sanggup Beli nomor kamu tiket Tapi boleh gak Bantu saya Memotong rantai Perdagangan manusia Sendikat ini Bisa gak Samaian bantu saya Dengan Samaian muncul di kamera Saya yang ditipu Dari sini Sini-sini Sini Itu Apa yang Samaian Nah ibu Pilih ya Bukan Samaian Aku pribadi Kalau bujoku juga Yang Duatiku Anggar Wes Mereka Pak Aura di kelas Yang penting Samaian Tekan Malah Ibu ya sempat Hum Aretak Jalo juga Samaian Samaian Terus Bojoku juga gak mau Saya Tapi Bukan masalah ikhlas Saya tidak peduli dengan uang itu Sekarang kan saman gak ada uang untuk tiket itu Saman kan gak ada uang untuk tiket pulang Saya bilang Saya akan bantu saman belikan tiket Tapi dengan syarat satu Berani gak muncul di kamera Karena saya ingin memotong rantai Sendikat ini, saya yang belikan tiket saman pulang Tapi saya tidak mau Membelikan orang-orang lain tiket pulang Khusus saman satu orang Tapi saman berani gak muncul di kamera Dan menjelaskan rentetan saman saman tertipu ini Wani gak Sudah bilang Tiket saya belikan Mulai gratis Tapi saman harus muncul di kamera Ceritakan bagaimana kamu bisa Tertarik dari siapa seperti ini Seperti itu Kamu harus detailnya harus dikasihkan ke orang Biar orang itu berhati-hati Ojo gampang percoyok Saya salut sama masa ini Gak kenal pun mau bantu saman Tapi aku udah bilang satu Saya sama mas Andro akan berkomunikasi satu sama lain Saman gak tuh kalau tiket mulai Tapi muncul di kamera wani ya Aku juga Lebih mudah ini apa? Enggak Bukan itu sih Aku di depan kamera Lebih Apa keruhi Apa gimana? Gak tau Jadi solusinya harus gitu Bukan Solusinya Saya belikan tiket Tapi kalau saya membantu saman Saman harus membantu banyak orang di luar sana Agar tidak terkena sendikat Saya bisa membantu saman Tapi saya tidak mau membantu orang lain lagi Cukup gak saman tak bantu Saman membantu orang lain dengan mengatakan Aku ini dihapusin orang Ini loh Ini 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 Ojo mudah percoyok Lek aku sih ngomong Kan gak ngomong percoyok mas Uang aku bukan korbani Korbani kan jenengan Lek saman berani mengungkapkan itu Tiketnya tak tukok no Langsung saat itu tak tukok no Tak cuman mas Andro Saman ngomong sama mas Andro Ngontaino bareng Karena saya ingin memutus rantai perdagangan manusia yang Dilegalkan ini loh mas Jadi liek sampein hari ini Tak tolong Karena aku takutnya kalau hari ini aku ngomong Yuk saman tak tukok no tiket Lah sisuh orang yang mau di maaf ini menanjut tiket KP Modar aku Iya Faham gak maksudku Iya 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 Jadi Hari ini aku ngomong rek Ojo percoyok lu masih bukti ini Di hapusi wong Saman cuman tampil di kamera Ngomong-ngomong pasan tro Ngobrol lo Tak tukok no tiket Wes aku gak kepingin saman overstay di sini Ya pikir aku juga gak pengen overstay Lain makanya saman tak tukok no tiket Dengan Dengan solusi saman ngobrol deh Saman bantu orang lain mas sebenarnya Saman bukan bantu aku Kalau aku memang bantu saman Saman bisa gak menyelamatkan saudara-saudaramu yang lainnya Yang saat ini ada di Indonesia Agar tak terkecohkan Ben gak percoyok Ngomong-ngomong gitu loh Saman sekarang bisa tak selamatkan Ada yang sampai 60 juta loh Ada sampai 80 juta loh Ya kemarin juga tiga orang tuh Di sam santan Habis satu orang 70 juta Maka dari itu aku tidak ingin ada Orang-orang seperti saman menengun loh Tapi semua orang gak mau mengungkap Gak mau membongkar Sendikat ini Ya gak iso Karena kemarin ada tiga orang Mas Santro ngomong Mau kesini orangnya Saya bilang Saya akan bantu kalian Tapi kalau gak mau Ada apa Pertanyaanmu Kenapa kalian tidak berani Mengungkap sendikat ini Ya biasanya kan Karena teman Oke Karena teman Jadi kamu izinkan temanmu Makan keringat kuning orang lain selain kamu Ya pengennya ya enggak lah Biar istilahnya cuma Yang sudah biar gak terulang lagi Oke Berarti yang sudah Jangan terulang lagi Sekarang karena teman Otomatis saman satu Sekarang suruh temanmu beli tiket Buat kamu pulang Itu solusinya Kemarin udah Terus Ya itu gak kekejar Nah ya kan karena waktunya mepet Ya sekarang mau tidak Mau kan minta pertanggung jawaban dia Mas Kemarin Udah sempat bilang Terus gimana Kalau mau pulang Ya Ustaz istilahnya kemarin Udah tak belikan Sekarang ya Aku udah gak bisa Istilahnya Apa namanya Untung cuma seberapa Udah keluar lagi Ya itu kan Tanggung jawab mas Betul Betul Karena Istilahnya aku disini gak sesuai Yang dikatakan Sekarang Semen nanya dia Oke mas Semen sanggup gak beliin tiket aku Tanyain dia sekali lagi Sanggup gak beliin tiket aku Kalau gak Mbak Yuni akan belikan tiket Tapi saya akan ungkap semuanya Berani gak ngomong kayak gitu sama dia Iya Saya menghargai kamu sebagai teman Karena itu saya tidak mengungkapkan di Miss Yuni Tapi kamu tidak belikan saya tiket Maka saya akan hadir di Miss Yuni Soalnya mas Andro sekarang lagi dengerin Iya Ini mas Andro ini yang akan turun tangan Soalnya Saya Saya bukan sendiri Jadi kalau saya beliin tiket itu Saya tidak di fitnah gitu loh Karena saya suka ini Serta itu Serta laki-laki Serta perempuan Saya tidak ada fitnah disini Saya cuma ingin bilang Satu hal Lek kamu Dia mau beliin tiket kamu Kita close the door Tapi lek dia gak mau beliin tiket Kamu bilang sama dia Saya tidak mau dituduh sebagai playfin tim Sekarang saya merasa bahwa Semen itu playfin tim Cuma kan ngajak bersanda Kalau Semen memang benar-benar butuh kepulangan Tanpa biaya Ada dua jalan Satu Ngomong sama koncomo Suruh beliin tiket sekali lagi Atau saya yang akan membiayainya Kalau saya yang membiayainya Maka dia akan tewas Kenapa saya bilang tewas Saya expose semuanya Jadi saya akan expose semuanya Tapi kalau dia Cukup dik Samean Belikan tiket pulang loh Gak apa-apa Karena saya ingin memutus rantainya Karena kalian itu Karena temen Kalian itu tidak mau menghancurkan temen Tapi kamu yang mati loh Iya Benar gak? Iya Karena sehari-hari ini Hari-hari ini Saya sama Sandro itu selalu bertanya Di akusi Gak dong di laporno Tapi kok oke Kan bingung aku Kemarin 6 orang Kemarin 3 orang Dengan pedenya main tiktok Katanya saya sudah masuk Hongkong Dengan biaya seperti ini Karena saya staff agent Kan gak pusi Saya tuh ingin memotong itu Tapi kan gak ada yang mau jadi saksi Loh saya sendiri bisa melaporkan Tapi kan saya gak ditipu Gak ada untungannya buat saya Yang rugi tuh kalian Saya bodoh amat Makanya Samean ngomong sama temennya Samean sendiri Kalau dia sanggup belikan tiket Kita tutup kasusmu Tapi kalau dia tidak belikan tiket Kamu muncul di permukaan Tak beli no tiket Langsung pulang Indonesia Selesai Solusinya cuma satu Aku gak perlu donasi bantuan dari arah-arek Tak tuh kok no dewe Tapi Samean harus mengungkapkan Samean ngobrol sama Mas Sandro Kita 3 orang Karena selama ini Ini kayak es gitu loh mas Saya uju es sih Gak pecah belah sih Tapi sering bentur nanti aku Aku gak ngerti masuknya bentur nanti aku Tapi gak akan jadi saksi Kan ngejaguyon temen Nah ini loh Samen dulu Duit Samennya kayak ini Kita masuk duit loh Perjalanan nomor-nomor ini Nampak kapal Nampak base kan duit tuh ini Kalau Samen Boleh aku dari awal Sudah close dari awal ini Awal juga Apa namanya Teru Tahu itu dari Mas Tommy Saya suka seperti itu Bisa bantu Bisa bantu Gak bisa bantu Gak bisa bantu Dia termasuk orang hebat Kenapa Dia mau bantu kamu Nganterin kamu kesini loh Jadi Saya sangat berterima kasih Dengan orang-orang seperti ini Tapi Percuma apa yang dia lakukan Percuma sama Apa yang saya lakukan Samen Dewi korban Gak geleng Lapor Kita bisa membentur Berkali-kali Gaul Naksimu kan Ini mas Ini syaratnya Samen ngomong deh Koncomu Yang mau Sebelum Visamu habis Katakan padaku Apa yang kamu mau Aku rampain api Hari terakhir Tanggal Lemuelas Tanggal 15 April Nih lah Karena saya akan Kalau Samen Gak berani ngomong Ya kita skip Paham gak maksudku Karena Saya ingin Membongkar batu Eh sih loh Dalemnya itu siapa aja deh Dalemnya Apa samen Karena saya tidak ingin Samen Samen Seperti Saya itu mengancam samen Atau samen Saya rugikan Dengan kehadiran jenengan Gak Saya cuman bilang Kalau kamu Pengen pulang ke Indonesia Tanpa biaya Hanya dua jalan Satu Hubungi temenmu Yang memasukkanmu ke sini Kedua Kamu cari aku Cari aku Kamu arrange Waktunya Sama Mas Sandro Sekalian Soalnya Mas Sandro Sudah berkali-kali Buat konten ini Ternyata Mereka Cuman ngomong kosong Jadi Sepuranya 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 Weng Lanang Saya di Hongkong Ini omongan Menjel Menjel Curhat Tapi Kita tangani Disres Kak Wani Jadi Sama kayak samen Samen curhat Aku Minta Coba Minta Yang di Indo Ya Minta yang di Indo Keputusannya Minta yang di Indo Kalau memang Iya Kalau tidak Saya bertindak Saya bertindak Hari ini Kamu selesai Sama konten Terus melihat Tiket Kamu pergi Karena saya tidak ingin Kamu lama-lama Di sini Tapi Saya hanya ingin Memutus rantai Karena saya tidak ingin Dibilang Mizuniki Bantu uang Makso Bukan Karena aku tidak ingin Orang-orang lain lagi Belakangnya samen Aku masih banyak Ya Ngerti ya Jadi Buat teman-teman Di luar sana Saya minta maaf Karena Masa ini Kayaknya Begitu khawatir Dengan temannya Berat mengungkap Kenyataan Benar gak Tapi Dia bingung Mulai gak mulai Dan saya tidak mungkin Minta donasi Untuk diberikan Pada orang lain Karena sebentar lagi Lebaran Kalau saya sendiri Bisa mengangkat Saya sendiri bisa mengangkat Tapi Saya ingin Bantuan yang jenengan Menyelamatkan Orang-orang yang di luar sana Yang punya kasus Sama seperti samen Saya itu ada tujuh anak Mas Sama kayak samen Tapi gak ada yang berani Bongkar Ini loh ada apa Gitu loh Ya mungkin karena teman itu Iya Lah buat apa teman Kalau toxic Rang puluh juta bro Samen berangkat ke sini sendiri Gak perlu rang puluh juta Iya Makanya Apa namanya Pas kemarin sampai sini Kalau cuma gini Mending aku Sendiri lah Oke Mungkin lewat orang Karena awalnya juga kan gak tahu Karena kamu dijanjikan pekerjaan Yang tidak perlu diproses Langsung bisa kerja Iya Mungkin apa istilahnya Kita bayar job Apa gimana Waktu di Indonesia kan gak tahu Istilahnya uang segitu Buat apa Gitu kan Setelah sampai sini ya Istilahnya Ada di Ada uang Agent lah Apa Uang Ya istilahnya Kalau Mako kan Harus ada Apa namanya Agent itu kan harus bayar Betul Dan kamu nyampe Mako pun harus bayar loh Bener gak Kalau kamu pengen kerja pun harus ada uang Sekitar 10 ribu Mako dolar Hanya Kaget lah Sampai tempat itu Udah kaget Oke Jadi kira-kira 20 20 jutaan lagi kan Kalau masuk ke Mako lagi Untuk bayar agentnya 20 sampai 30 juta kan 30-an Soalnya Dua kali gaji sih Dua kali gaji Berarti 30 juta Setelah tutup dulu ini kontennya Abis ini biar kita gak ngomong di konten Karena banyak rahasia yang sama Tidak ingin ungkapkan Jadi yaudah buat teman-teman di luar sana Saya minta maaf Karena Ini gak akan bisa close Karena masih sendiri tidak ingin mengungkapkan Jadi yaudah gak apa-apa Saya tidak ingin memaksa Karena saya sudah ngasih jalannya Ngasih solusinya Selebihnya biar masnya yang berpikir sendiri Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye